Sejak tahun 2016, Google dan Temasek telah melakukan riset untuk memetakan ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi digital di sejumlah negara dan ekspansi yang dilakukan dalam layanan bisnis ekonomi digital. Beberapa sektor kunci ekonomi digital seperti e-commerce, media dan jasa layanan transportasi, juga jasa travel ini berkembang pesat sejak tahun 2016 berikut. Kami sajikan data untuk Anda, kompetisi untuk menguasai pasar digital di Asia Tenggara. Dari Google, Temasek dan juga Benenko, ini merilis data yang kemudian digunakan untuk memetakan bagaimana kompetisi untuk menguasai pasar di Asia Tenggara. Ada beberapa subsektor untuk melakukan survei ini, diantaranya bagaimana tentang online travel, ini yang meliputi apa saja ini meliputi untuk pemesanan tiket pesawat, kemudian hotel, dan kemudian ada juga online media. Nah, online media ini, kemudian yang digunakan untuk melihat bagaimana sih potensi para pengguna internet di sektor-sektor gaming, kemudian juga video dan musik, kemudian juga ada e-commerce. Nah, ini juga termasuk ride-hailing kita, jasa aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab misalnya, dan juga selanjutnya adalah financial services. Nah, jadi ini lebih ke fintech begitu ya, baik P2P ataupun pembayaran melalui dompet digital. Begitu inilah yang digunakan oleh Google, Temasek kemudian untuk memetakan dan melihat bagaimana kompetisi untuk menguasai pasar ekonomi di, ekonomi digital di Asia Tenggara. Kita lihat selanjutnya di sini adalah, ini adalah jumlah pengguna internet begitu yang ada di Asia Tenggara, di Indonesia 264 juta, kemudian Singapura 6 juta, Malaysia 32 juta, Thailand 69 juta, Vietnam 96 juta, dan Filipina 105 juta. Begitu ini totalnya ada 570 juta, begitu ya, 770 juta pengguna internet di Asia Tenggara, dan 90 persennya ini mengakses internet melalui smartphone. Nah, jadi nggak heran ya kalau kita lihat di sini 570 juta, dan masyarakat Indonesia ada 264 juta. Kemudian nggak heran kalau misalnya para raksasa ekonomi-ekonomi digital begitu, ini berusaha untuk melakukan atau penetrasi pasar ke Indonesia. Kenapa? Karena jika memenangkan pasar di Indonesia saja, kemudian let's say ditambah dengan Singapura begitu. Ini salah satu atau raksasa ekonomi digital ini sudah bisa memenangkan pasar di Asia Tenggara. Kenapa? Karena jumlah pengguna internet di Indonesia yang memang cukup besar begitu. Dan memang berdasarkan data dari Google dan Temasek ini, ada dua sektor utama yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, yaitu e-commerce, e-commerce dan juga red hailing. Atau tadi saya katakan bagaimana kita sama-sama pantau ya. Misalnya let's say sekarang kita lihat salah satu perusahaan jasa transportasi, aplikasi jasa transportasi Grab juga sekarang sudah mulai membuka headquarters-nya di Indonesia. Kenapa? Karena ingin memenangkan pasar di Indonesia. Karena kita memiliki potensi pasar yang sangat besar begitu, untuk memenangkan pasar berkompetisi di Asia Tenggara. Kita lihat selanjutnya untuk tren pengguna internet berdasarkan usia. Di sini dikatakan memang dari Google dan Temasek memang sangat pesat begitu ya pertumbuhan pengguna internet dari tahun 2015 dilakukan survei sampai tahun 2019. Kita lihat di sini. Untuk di Asia Tenggara secara keseluruhan jumlah pengguna internet dari pertumbuhannya begitu ya, kita lihat dari 65 tahun ke atas ini hanya 7 juta. Ternyata paling tinggi pertumbuhan pengguna internet adalah mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dan terjadi ini paling tinggi di Tiongkok. Ini artinya apa? Mereka yang berusia produktif begitu ya. Sangat juga produktif untuk memanfaatkan jasa-jasa yang ada di internet ini untuk kemudian per casing. Salah satu yang menjadi kesimpulan yang ditarik oleh Google dan Temasek Ben & Company dari risetnya ini adalah kemudian time make money begitu atau waktu menghasilkan uang. Apa yang kemudian dimaksud di sini? Maksudnya di sini adalah semakin lama seseorang itu membuka suatu aplikasi misalnya let's say Instagram atau website begitu ataupun platform e-commerce atau platform marketplace begitu ini akan meningkatkan engagement dan engagement ini diharapkan akan mengarah kepada per casing atau pembelian. Jadi semakin lama kalau kita sama-sama tahu ya begitu ya marketplace platform di Indonesia ini sudah mulai berlomba-lomba untuk menghadirkan berbagai hiburan begitu. Misalnya mengundang artis untuk live di platform marketplace mereka. Dan juga bagaimana para perusahaan-perusahaan ini berusaha mengendorse artis untuk meningkatkan engagement dan kemudian ini bisa menghasilkan uang dengan per casing atau membeli barang dari platform tersebut. Nah ini tren pengguna internet di Asia Tenggara pada tahun 2015 saja ada 260 juta. Kemudian pada tahun 2019 ini meningkat sampai 360 juta. Di sini juga berdasarkan data yang kami himpun begitu ya pada tahun 2019 ini untuk pertama kalinya nilai transaksi internet di Asia Tenggara mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu ini artinya berapa? Ini sekitar 1.400 triliun rupiah. Dan diperkirakan pada tahun 2025 nanti ini transaksi digital dari internet ini bisa membawakan total nilai transaksi sekitar 300 miliar. 300 miliar dolar Amerika Serikat ini atau setara dengan 4.200 triliun rupiah. Kita cukup bangga dengan Indonesia. Kenapa karena Indonesia dinilai menjadi pasar ekonomi digital yang kompetitif? Kenapa? Karena kemarin juga kita ingat ya baru ada rilis dari IMD-WYC yang menyatakan bahwa peringkat kompetitifnya negara Indonesia pada tahun 2019 ini naik 8 peringkat. Kita naik 8 peringkat. Dan sekarang kita peringkatnya ada di peringkat ke-56. Ini cukup prestasi. Kenapa? Karena hanya ada 2 negara yang lompat di atas 5 peringkat yaitu Indonesia dan juga Tiongkok. Karena potensi ekonomi digital yang terus berkembang. Tidak heran kalau banyak angel investor kemudian yang menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan start-up atau rintisan yang ada di Indonesia. Kemudian tren ekonomi digital Asia Tenggara dari 2015, 2019, 2025. Tadi sempat saya katakan nanti pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau 4.200 triliun rupiah. Dan selanjutnya. Ini bagaimana untuk tren ekonomi digital di Asia Tenggara dilihat dari sektor-sektornya e-commerce. Ini dari 2015 pada 49 juta, ini yang mengakses platform marketplace atau e-commerce. Kemudian di tahun 2019 ada 150 juta orang. Untuk online gaming, ini gaming juga menjadi salah satu sektor yang banyak menghasilkan transaksi ekonomi digital. Dari tahun 2015 ada 130 juta orang, kemudian meningkat hingga 180 juta orang di tahun 2019. Dengan data ini kita bisa menganalisa ya, kemudian jika kita ingin membangun perusahaan rintisan, kira-kira sektor apa yang paling bona fide untuk dibangun atau dikembangkan. Kemudian red hailing, ini dia di tahun 2015 8 juta, kemudian tahun 2019 ini 40 juta penggunanya. Kita lihat selanjutnya untuk online travel, ini tadi saya katakan aplikasi pemesanan tiket, kemudian tiket pesawat, tiket kereta api, kemudian hotel. Ini juga meningkat dari 34% hingga menjadi 43%. Nah ini dia tadi data yang dirilis oleh Google Temasek dan BNN Company untuk menunjukkan bagaimana kompetitiveness atau kompetisi untuk memenangkan pasar di Asia Tenggara. Negara kita Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital 40%, ini lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Hanya ada Indonesia dan Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi digital sehingga 40%, sementara untuk Malaysia, Singapura, Thailand ini pertumbuhan ekonomi digitalnya hanya 30%. Kita nanti sama-sama akan melihat lagi bagaimana nanti prestasi negara kita untuk mencetak perusahaan-perusahaan yang tidak hanya menjadi unikon tapi dekakon di dunia. Jadi level kompetitiveness Indonesia terus ada di level yang tinggi.